Oke selamat sore ya, tadi anda sudah melihat saya import LED ini tanpa dus ya Karena berpikir ongkos kiri mahal bro ya Kita pakai udara Jadi kita tidak memikirkan untuk packagingnya ya Packagingnya adalah kita bikin sendiri di Indonesia ya Sederhana saja ya Jadi nanti anda dapat LED kiri ini adalah packagingnya seperti ini Nanti saya desain stiker ya Tapi intinya adalah untuk menaruh LED ini ya Ya seperti itu ya packagingnya Oke Kardusnya juga tak perlu bagus-bagus atau bagaimana karena kan yang penting LEDnya Benar gak? Ya Ini bisa diputar full adjustable Ini adalah Cree XHP 50 second generation 30 watt Ya 30 watt Sekitar 2400an lalu ya Kita akan coba tes ya Seperti biasa penjelasan dari awal ya Di sini ada luxmeter di depan ya Luxmeter itu diukur di sini nih Ada tandanya Kita ukur dulu kekuatan chipnya berapa ya Powernya berapa Baru bisa ketahuan berapa terangnya ya Soal fokus cut off ya Kita akan setting kalibrasi apalah itu istilahnya Pokoknya intinya adalah anda tinggal terima beres Ya Yang penting adalah dia high power Stabil ya LED itu dibilang bagus dia stabil Wattnya besar Stabil Tidak ngedrop ya Ngedrop boleh Cuma tidak boleh terlalu banyak Benar gak? Ya Teknologi dia Dia double cooper PCBnya ya Itu anda bisa lihat Ya Double cooper PCBnya cooper Pendinginannya Menggunakan kipas ya Versi ini adalah versi kipas Full adjustable diputar ya Dia diputar memang tidak bisa Maju mundur Dia hanya putar adjustment Sudutnya saja ya Sudutnya saja Jadi dia tidak bisa maju mundur Ya Ini adalah Cree Yang ada kipas angin Versi 30 watt ya Yang sebelumnya adalah 26-28 Jadi dia ini lebih high power Lebih tinggi Harganya pun lebih mahal Dan dia menggunakan cooper Ya Cooper Ya Pendinginnya adalah cooper Ya Batang Batang tembaga Ya Oke kita akan tes nyalanya ya Dan dia tidak ada driver Jadi driverless Tinggal colok ya Simple sekali Pemasangan pun Juga sangat simpel Jangan lupa pasang dulu Ininya Ke reflektor Pasang karet Baru pasang bohlamnya Ya Jadi kipas itu di belakang Kipas itu di belakang Karet ya Jangan sampai kipas Di dalam karet Di dalam karet itu Namanya Salah pasang ya Untuk Anda yang beli dengan saya Sudah dikirim Barangnya sudah dipasang Sudah nyala Whatsapp lah ke saya Pak Tanya Sudah benar belum Sudutnya Pak Begini begitu Saya akan kasih solusi lebih baik Ya Menurut pengalaman saya Jadi Bukan hanya Mau terang saja Tapi istilahnya Ada feedback Jadi saya bisa bantu Anda Supaya hasilnya lebih maksimal Memang Anda pasang Pasti terang Tapi Alangkah baiknya Kalau kita diberi kabar Atau bagaimana Sudutnya kan Supaya lebih bagus Ya Seperti itu Kita akan ukur Wattnya dulu ya Wattnya adalah 28 Watt ya Di 13,5 Kalau kita bermain Di 12 13,5 Ya Sekitar 28 Sama ya Kalau bermain Di 9 Volt Ya Patokan dia 13,5 Kalau saya lihat Di sini sih Di sini ada Angkanya Anda terlihat Nggak Cuman di sini Juga ada Anda bisa lihat Juga 27 28 Ya Di 13,3 Ya 29 28 Di Watt Kita akan lihat Looksnya 2200 Ya 2200 Ya Sekitar 2200 Untuk tipe H4 Kalau di tipe H11 Bisa mencapai 2450 Berarti H4 Memang lebih rendah Ya Sama seperti Sama seperti Philippe pun Seperti itu Ya Merek Philippe pun Begitu ya Yang H4 Rendah 19,18 Watt Sedangkan Kalau yang Singlenya 21 Ya Karena dia ada Dua chip Drivernya Sebenarnya Ya Untuk H4 Lebih rendah Tapi intinya Adalah Ini Bolam Stabil Bro Ya Build quality Sangat bagus Pendinginannya Cooper Dengan kipas Ya Sebelum dikirim Kita akan kalibrasi Kita akan buka ulang Kita akan buka Kita akan belek Di tengah ini Kita akan suntikan Thermal pass Supaya pendinginannya Lebih bagus Kenapa Kita berbicara Selalu saya ngomong Pendinginan Karena banyak Led Terang di awal Terang di awal Setelah nyala 5 menit 10 menit Ngedrop Apalagi yang Heat Cooper pipe F3 F5 F7 F9 Mungkin ada Banyak ngedrop Awal terang Tapi setelah 10 menit 15 menit Turun 50% Gitu ya Nah jadi banyak Led Ngedrop Yang ngedrop itu Wajar Memang Cuman kita Berusaha Nahan Ngedropnya Jangan banyak Banyak Gitu ya Kenapa Jangan banyak Karena kalau ngedrop Tentu gak terang Ya Jadi awalnya Doang terang Supaya terangnya Stabil Kita harus Pendinginan dia Bagus Setelah kipas Panas di cipnya Ini harus Dibuang Supaya Tahanan dalamnya Gak makin besar Tahanannya makin besar Panas Tahanannya makin besar Makin drop Makin drop Makin drop Jadi dropnya Kuadrat Kuadrat Gara-gara Panas Tahanannya Membesar Drop Terangnya Dia makin panas Drop lagi Drop lagi Jadi habis Ya Seperti itu Dan ini Kipasnya juga Besar Heat sinknya Besar Jadi tidak Seperti yang F3 F5 Pokoknya yang Menggunakan Heat cooper pipe Double heat Cooper pipe DHP Atau apa Itu kipasnya Kecil bro Jadi dia berharap Dari heat cooper pipe Itu pendinginan Jadi kipasnya Dikasih kecil Sebenarnya Kalau menurut saya Salah Kipas harus Diperbesar Kenapa Kipas harus Diperbesar Harus Diperbesar Harus Diperkencang Supaya Pendinginannya Makin mantap Bukan Kipasnya Dikecilin Mentang-mentang Dia sudah pakai Heat cooper pipe Kipasnya Dikecilin Negatifnya lagi Dari double heat pipe Itu Dia besar Bro Ininya Tebel 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 Ininya juga Lebar Karena ada Heat pipenya Disitu ada dua Ada batang Sedangkan ini Dia tidak batang Dia hanya berupa PCB Nah Makin besar Makin tebel Fokus Makin lari Kita harus bikin yang setipis mungkin Setipis mungkin Sekecil mungkin Batangnya Kenapa Karena Supaya Fokusnya Makin bagus Kalau ini Makin lebar Makin lebar Tentu banyak blank spot Di jalan Sinar jatuhnya Di tanah Banyak blank spot Seperti itu Jadi kita akan jual Kree versi ini Mulai debut Sebenarnya Bukan mulai debut Ini sudah Saya jual Dua tahun yang lalu Sebenarnya Saya sudah jual Dua tahun yang lalu Anda silahkan Lihat videonya Di youtube saya Dan untuk customer Yang sudah beli Versi ini Feedbacknya Bagus Awet Karena ini Saya sudah jual Dari dua tahun yang lalu Satu setengah Atau dua tahun lalu Anda silahkan Lihat di Review youtube saya Mungkin video saya Sudah ada 700an Anda lihat yang Di satu setengah Tahun lalu Ada saya review Tipe ini Lebih terang Lebih padat Teknologinya PCB nya Dari Cooper Harganya berapa Anda silahkan Whatsapp 0898 269 3838 Ini adalah versi fix Jam 11 jam 12 Terukur fix Kita nanti Mungkin di depannya Akan kita bikin full Adjustable 360 derajat Bisa Dan ini Anda bisa lihat Ini terbuka full Ini Tidak terbuka Jadi nanti Pokoknya Anda Tinggal terima Beres Barang yang saya jual Anda tinggal terima Beres Anda tinggal pakai Ini terbuka full Ini terbuka Jadi ini terbukanya Adalah 3 per 4 Ini terbuka Setengah Nah itu yang akan kita Kalibrasi juga Titik fokusnya Akan kita ukur Harus kita samakan Dengan H4 Apakah dia lari Apakah tidak Dari bagian ininya Pun akan kita Setel ulang Ininya Jadi saya juga Tidak terlalu vulgar Bagaimana Pokoknya intinya Anda terima Beres saja Akan kita Oprek lah Istilahnya Oke Jika Anda berminat Bisa Whatsapp 08982693838 Jadi ini versi Yang Terbaru XHP 50 Second generation 30 watt Saya ngomongnya 30 watt Padahal Dia antara 28 Sampai 30 Lebih tinggi Dibandingkan yang Dulu Dan dia lebih stabil Kenapa Karena PCB nya dari Cooper Cooper nya tebal Bro Bukan tipis Ini lebih Lebih tebal Dari PCB nya P730 Dan keuntungan Dan keuntungan lain Chip nya bisa Serviceable Jadi dalam arti Kalau Anda sudah pakai Kalau chip nya yang mati Kita bisa ganti Dan di kemudian hari Kita akan Ada versi upgrade Ininya putih Ininya kuning Kuning atau putih Jadi dual color Bisa Tapi saat ini Adalah warnanya Warna putih Kenapa Karena Yang lebih laku Warna putih Karena kalau warm white Kalau Anda pakai Light ini Di jalan tol Pasti putih Semua kelihatan Di jalan Rambu-rambu Semua terang Marka jalan Terang Tapi kalau Anda pakai Yang warna halogen Seperti warm white Marka-marka jalan itu Kurang begitu Kurang begitu Reflect ya Kurang begitu mantul Jadi tetap putih Masih lebih oke lah Zaman sekarang 6000 Kelvin Hujan Masih Masih oke lah Tapi kalau Kabut Tergantung mata Saya pakai Expander Waktu itu ke Bali Saya pakai Cree XHP70 White Kabut Di Di Bali Waktu itu Masih oke lah ya Tergantung mata juga ya Oke Sekian reviewnya Nanti ke depan-depannya Setelah banyak yang order Kita akan review Kita akan bahas lagi Lebih lanjut Bagaimana Plus dan minusnya Tipe bolang ini ya Ini bolang berat bro Jadi bahannya Bener-bener full CNC Padat ya Dia punya Heatsinknya Jadi Pejal ya Bukannya Bukannya Enteng-enteng Driverless Lagi tinggal colok Jadi Anda tidak perlu Pusing-pusing Soal driver Pokoknya tinggal colok aja Soket mobil Tinggal colok Tinggal pasang Selesai Oke Jika Anda berminat Bisa whatsapp 08982693838 Terima kasih Selain versi H4 Kita ada versi H7 H7 H11 H11 termasuk H16 H8 H9 H2 HB3 Kita ada Semua pokoknya Kalau Anda berminat Tipe KRI ini IR 2 H2 juga ada Tipe H2 juga ada Mereka membuat projector Tapi saya belum testing Kalibrasi di projector Bagaimana Karena barangnya Baru sampai hari ini Oke Terima kasih Kita akan tes ulang Ini kekuatan chipnya Dia Berapa ya Powernya yang untuk H4 itu 2200 ya 2200 ya chip sisi sini kita akan balik nih ya 2000 kita cari titik maksimalnya 2000 ya hampir lah ya 2200an tuh yang sebelah sini 2013 apa 130 ya jadi maksimalnya dia sekitar 2200 ya kipasnya juga silent ya saya sih jujur terus lang request pabrikan sih dia ball bearing ya kipasnya ya saya sih request dari pabrik kipasnya ball bearing ya tapi kita nggak bisa ngomong bagaimana bener nggak bener namanya pabrik kita kita harus bongkar ya kita harus bongkar mau nggak mau ya ball bearing atau bukan ya ini cut off nya kanan dengan kiri berbeda ya nanti kalau anda ini terima ya terima beres lah ya apa yang kita kerjakan tinggal anda pasang ya terima kasih ya terima kasih selamat menikmati